Hai Horas, Assalamualaikum, aku Isa Airis, aku main di Love Story sebagai Marsha, dan ini story time sama aku. 2018 aku pindah dari Belanda ke Indonesia. First step, yang pertama yang aku harus lakukan untuk dapat kerja di dunia entertain, turun berat badan. Banyak banget, banyak banget parah. Sampai sekarang pun masih harus turun berat badan. Belajar bahasa dan acting. Aku datang di Indonesia sebagai cewek yang 80 kilo. Awalnya aku turun ke 45, terus aku naik lagi ke 50, soalnya ya 45 sesuai kata-kata dokter, kurang sehat, dan aku sendiri juga bisa merasa. Jadi ya demi kesehatan, ya aku naik sedikit lagi. Tetap aja masih bagus di kamera, tapi yaudah. Dari 80 kilo itu, aduh. Contoh, satu schedule sehari aku, bangun, nyepel, nyapu. Siap-siap buat gym, gym 2 setengah jam paginya, aku balik, sepedaan 2 jam, balik lagi ke rumah. Oke, mungkin nyepel, tau masak, tau apa gitu, atau gosok baju. Terus malamnya jam 7 sampai jam setengah 10, aku nge-gym lagi. Saat aku udah dapet berapa badan yang aku mau, puji Tuhan, aku udah dapet iklan. Di saat pertama, aku tuh satu hari bisa ke enam atau tujuh casting sehari. Dan sini, ke sana, kayak belum punya mobil. Jadinya kita tuh kayak naik motor, rambutnya udah lepek, dari mana tuh semangatnya. Terus setelah mungkin satu setengah tahun, baru aku dapet kerjaan pertama aku. Dan itu iklan COVID-19 sama Wilona. Dari sana, dapet terus, dapet terus, iklan lagi, aduh, puji Tuhan, udah ada rezeki. Terus tiba-tiba, agent aku, agent aku buat iklan aku. Ternyata kenal sama orang dari cinema ARNA. Nah, itu sampai sekarang masih agent aku. Udah selama, dua tahun? Dua tahun, selama dua tahun. Nanti dia tanya tuh, kamu tuh tertarik nggak ya untuk menjadi aktris? Kamu bisa nggak kayak memancing emosi dirimu, blablabla? Aduh, oke. Tapi, kamu cukup cantik. Kamu bisa ngobrol, bahasa Indonesia. Kita harus cari tahu dulu gimana caranya kamu untuk hapalin dialog, untuk pancing emosi, untuk ya menjadi aktris lah gitu. Akhirnya aku masuk ke sinetron, itu tahun 2019. Aku sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat jelek acting aku. Parah banget sampai turun mobil bisa, belum ada dialognya. Turun mobil 30 kali. Kamu larinya terlalu cepat, larinya kurang feminim, larinya terlalu tomboy, blablabla. Gimana? Belum ada dialog. Saat itu, logat aku sangat-sangat kental. Logat aku kental. Gaya aku, gerak-gerik aku juga masih kayak orang Belanda. Dan, hapalin dialog itu juga sangat-sangat susah. Contoh-contoh, kayak kata-kata kecil yang aku belum tahu. Sampai sekarang pun aku masih ketemu, kadang-kadang kata yang aku nggak tahu. Dan itu suka ketukar. Jadinya, ada satu saat aku harus bilang, Nggak apa-apa hero, aku percaya sama kamu. Aku tahu kamu jago. Aku bilangnya, aku tahu kamu joga. Dan itu nggak pernah dikoreksi. Jadinya, dari saat itu, banyak-banyak orang suka bilang kayak, Kamu jangan jadi pemain deh, soalnya kayaknya nggak terlalu pintar untuk hapalin. Nah, dari sana, mereka nggak tahu. Aku dapat beberapa judul, puji Tuhan. Aku dapat beberapa judul sinetron. Aku masuk ke film. Aku dapat pelan-pelan di webseries. Dan puji Tuhan, itu semuanya lancar syutingnya. Sampai aku di sini. Sebagai perempuan feminim banget. Itu kali kedua aku jadi orang feminim. Soalnya sebelumnya aku dikasih tomboy, atau berantem, atau antagonis, jahat. Sekarang aku jadi perempuan feminim. Tapi, gimana caranya aku pancing seorang aku sendiri? Tomboy banget. Minta ampun. Tapi, puji Tuhan, lancar. Bisa jadi cewek. Setahun. Nggak, aku satu setengah tahun sampai aku dapat kerjaan pertama aku. Dan itu di iklan. Dari situ, selama satu setengah tahun, aku olahraga sesuai schedule yang aku tadi kasih tahu. Itu minta ampun, Kak. Itu minta ampun. Aku makan sekali sehari. Aku diet. Aku baca CRPEN biar cepat belajar. Dan aku makan sekali. Apa yang aku makan? Aku makan maso. Tidak ada huang ceng. Tidak ada. Tidak bisa beli salad stop yang satu roll seratus berapa ribu. Kalau kamu mau makan, oke. Kamu boleh pilih paso. Atau yang biasa-biasa gaduh-gaduh. Ketoprak. Aduh, selama satu setengah tahun makan itu aja, itu aja gitu. Akhirnya aku dapat iklan. Pertama yang aku lakukan, aku ke pizza hut. Langsung, langsung. Merayakan. Besok ulang-lagi lagi. Oke, papa setuju. Kita makan berdua. Dan itu rasanya paling enak. Kenapa? Karena akhirnya aku yang bisa traktir papa. Gitu. Dan sampai sekarang, kebutuhan aku masih bisa merasakan. Lebih banyak yang menggunakan Inggris. Sangat sulit. Karena ada beberapa kata-kata yang lidah aku gak akan biasa kayaknya. Semoga bisa. Tapi gak akan biasa untuk mengucap. Contoh, kayak dulu aku gak bisa bilang mengucapkan. Mengucapkan. Esteler. R-nya itu yang... Ini ya, kayak gimana ya? Suka diketawain, diset, terus kayak dibercandain. Ngomongnya sengaja kayak orang, kayak... Disamain dengan peran-peran lain. Contoh kayak cinta Laura. Atau cinta Lina. Aku pengen tinggal disini selamanya. Paling buat kayak sekarang, Natalan. Aku kangen saljunya. Kangen lampu-lampu kecil. Pohon Natal. Itu di Indonesia gak ada. Feel-nya itu gak ada. Tapi paling, ya, itu aja. Terus aku balik lagi ke Indonesia. Mungkin kalian kaget. Tapi aku paling suka kayak jengko rendang. Atau durian. Baik orang bilang gak pantas cewek makan kayak gitu. Tapi kayaknya aku bisa aja kenyang makan itu. Mungkin satu tahun aku pindah ke Indonesia. Aku masih coba bertahan hubungan aku sama yang di Belanda. Itu keputusan sangat salah. Semuanya itu buang waktu dan emosi yang aku gak mau buang. Setelah satu tahun itu, ya, adalah orang yang aku suka. Kayak, wah dia ganteng ya. Wow. Wah, dia baik juga. Aduh, ternyata aku tinggal di negara, ya, muslim. Susah ketemu buat aku. Sampai sekarang, sangat susah ketemu laki-laki yang seret susen pas buat aku. Ya, harus lah. Mau ya gimana lagi? Iya, selama satu tahun. Tapi puji Tuhan, dia udah mau menikah sekarang sama pasangan barunya. Dan kebetulan aku dapet undangan juga. Semoga aja corona itu gak terlalu tegas sama aku. Biar aku bisa dapet. Yaudah, kalau kalian mau dengar cerita-cerita lain dari pemain Love Story, kalian tuh langsung ke Youtubenya Cinema Art. Bisa follow, jangan lupa like, subscribe, dan kalau bisa share, comment. Semoga kalian suka. Sub indo by broth3rmax